Bang tadi ada yang mau tanya itu kenapa dia? Hei Damar, Damar, Damar. Kalo Amar gimana Amar? Baper nih bun. Iya. Nama siapa? Nama siapa? Dari mana? Bajar istalimu. Nomor baju berapa, nomor sepatu berapa? Ya, hobi. Hobi, hobi. Enggak usah dong. Hehehe. Main keyboard hobi. Mau minta apa? Jodoh? Enggak. Mau nanya kalau misalnya kita punya keinginan. Iya. Terus kita bernazar. Supaya dikabulin. Pas dikabulin. Sudah terkabulkan keinginannya, nazarnya gimana? Nazarnya nggak dilakuin. Oh, nazar berdoa, eh nazar. Dan berdoa kalau dikabul. Kalau sesuai dengan harapan. Nazarnya harusnya dilakukan. Tapi nggak dilakukan gitu. Tapi ya dilakukan. Mungkin nazarnya terlalu berat atau terlalu apa sih. Nah, itu mungkin bisa gitu. Kenapa itu bang? Ya mungkin coba contohnya puasa satu tahun. Oh. Nah. Satu bulan aja kapan. Iya. Jadi ini menarik nih. Si siapa damar tuh nanya. Kalau umpamanya nazarnya tidak bisa dilakukan setelah yang diinginkannya terkabul. Iya betul. Bang damar. Bernazar cakep. Kenapa? Karena kalau bernazar itu adalah cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya Allah saya nazar kalau anak saya lulus maka saya akan bersedekah. Kalau memang suami saya ini dapat pekerjaan sesuai dengan keinginannya maka saya akan menyantuni anak yatim misalnya. Itu nazar. Tapi ingat nazar ini adalah janji kita kepada Allah. Harus. Janji kepada Allah. Bayangin. Janji itu adalah hutang. Ya. Hutang sama manusia aja kudu dibayar bang. Apalagi janji kepada Allah. Udah terkabul. Udah hasil maksud. Eh lupa ingkar dia kepada Allah. Alhamdulillah. Amin. Jadi kalau senang boleh kita bernadar tapi coba nazarnya jangan sekira-kira yang memberatkan kita. Yang kita tidak mampu. Yang sekira kita mampu aja bang bersedekah misalnya. Ya. Kemudian bagaimana kalau udah keburu mengucap maka ada kafaratnya. Menyantuni para du'afa. Jadi hati-hati kalau mengucap karena nazar itu urusan kita ma'allah. Ya benar. Mungkin kalau dikabul memanjat yang listrik. Iya. Nyetrum. Kalau terkabul dia mau puasa selama satu tahun. Berat kan. Itu kan iya. Kaya gak mampu. Nah tergimana. Betul. Kamu harus begitu tuh. Bayar menyantuni. Selama setahun deh tuh. Apa Else bisik-bisik apa nih. Oh sama dong. Bunda. Tema kita tentang doa yang tidak kunjung terkabul. Masih akan berlanjut setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap dia. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap bermasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum堂